Dulu waktu saya masih kuliah, saya sering sekali melihat dan mendengar teman-teman saya bertanya pada pacarnya. Kamu masih perawan gak sih? Dan pacarnya kaget, tentunya saya juga kaget. Maksud saya, kenapa sih tanya kayak gitu? Waktu itu saya nasihatin teman saya, saya bilang ke dia, itu kan pacarmu, kalaupun dia udah pernah ngeseks kan sebelum sama kamu. Dan sebelum ketemu kamu kan? Yang penting sekarang dia sama kamu. Hingga pada suatu hari, saya ngobrolin topik yang sama dengan beberapa orang. Dan hasil dari obrolan itu, saya rasa bisa mewakili perasaan mayoritas laki-laki. Oke, kenapa laki-laki selalu memikirkan riwayat seks pasangannya? Jawabannya lumayan kompleks, tapi akan saya buat sesimpel mungkin. Kalian pasti pernah punya sebuah pengalaman ketika kalian membeli suatu barang yang mahal. Anggaplah baju, harganya 1 juta, tapi beberapa minggu kemudian kamu ketemu seseorang dengan baju yang sama dan dia beli baju itu harganya 500 ribu. Kamu tanya sama dia, kenapa dia bisa mendapatkan baju itu dengan murah? Kata dia, dia beli pake promo potongan 50% dan ketika kamu tau bahwa sebetulnya ada promo potongan 50%, gimana perasaanmu? Gak enak kan? Rasanya ingin komplain. Dan kenapa kamu ingin komplain? Karena ketika kamu mengetahui bahwa ada promo ini, perspektifmu itu akan berubah. Kamu tidak lagi bisa melihat baju itu semenarik sebelumnya. Kamu merasa bahwa baju itu kemahalan, yang seharusnya kamu bisa beli baju itu setengah harga. Kamu merasa begitu karena sebelumnya, kamu merasa bahwa itu adalah barang mewah yang kamu beli dengan harga murah. Tapi ternyata itu adalah barang murah yang kamu beli dengan harga mahal. Lalu apa hubungannya dengan kenapa laki-laki selalu memikirkan riwayat seks pasangannya? Oke, kita jabarkan lebih dalam lagi. Poin pertama, itu tentang ketidaksetaraan seksual antara laki-laki dan wanita. Kalau laki-laki, mereka selalu berusaha mendapatkan seks sebanyak mungkin dengan bermodalkan waktu dan uang sesedikit mungkin. Dan sebaliknya, wanita selalu berusaha mendapatkan uang, waktu, dan energi sebanyak mungkin dari laki-laki dengan melakukan seks sesedikit mungkin. Ini mungkin emang terlalu simpel, tapi memang kebanyakan seperti itu kan. Yang mau kondo atau sugar momi itu cuma sedikit aja, paling cuma 5%. Jadi ketika laki-laki serius pada sebuah hubungan, dia ngajak kamu kencan, ketemu keluargamu, membantu kamu kalau kamu ada masalah, ngajakin kamu liburan, dan kadang ngasih kamu uang. Dia merasa dia sudah invest uang, waktu, dan energi yang besar ke kamu. Tapi dia dengar kalau dulu kamu pernah ketemu sama orang asing di diskotik, di bar, atau di tempat lain. Lalu malam itu juga kamu check in sama orang asing itu. Tentunya cowokmu ini akan merasa seperti ketika dia membeli baju tadi. Dia beli dengan mahal, tapi ternyata ada orang yang membeli baju yang sama dengan dia. Cuman setengah harga. Lalu pandangannya padamu akan berubah. Oke, sebelumnya disclaimer ya. Ini konteks untuk mereka yang memang seks bebas. Mudah diajak seks dan sering buntah-ganti pasangan. Bukan yang pernah kena kejahatan seksual, atau bukan juga yang melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang memang sudah lama. Selanjutnya, ketika cowok ini dengar bahwa kamu pernah seks dengan orang asing yang baru kamu temui beberapa jam sebelumnya, dan dia baru bisa nge-seks sama kamu setelah PDKT selama 1 tahun dan pacaran 6 bulan, menurutmu apa yang dia rasakan? Pasti gak enak. Lalu ketika dia tahu bahwa kamu dulu sangat antusias dan aktif secara seksual, tapi ketika kamu dengan dia melakukan seks, ternyata kamu tidak seantusias dan seaktif yang dia tahu, maka dia akan merasa bahwa dia tidak menarik dan tidak diinginkan kamu tidak menginginkan dia. Lalu dia akan berpikir bahwa kamu hanya menjadikan dia sebagai pria cadangan aja. Jadi, kalaupun dulu masa lalumu suram dan kamu ingin tobat, tapi ketika kamu terbuka sama pasanganmu, mereka malah mundur dan mungkin kamu mendapatkan omongan-omongan yang tidak enak, ada sedikit tips dari saya yang mungkin bisa kamu lakukan. Sebetulnya, laki-laki itu simpel. Mereka hanya ingin merasakan bahwa kamu sayang sama dia, kamu tertarik sama dia, dan kamu bisa buat dia merasa bahwa dia adalah laki-laki terbaik yang pernah kamu miliki. Dan cara terbaik untuk melakukan itu adalah dengan melakukan hal yang belum pernah kamu lakukan bersama mantanmu dengannya. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.